Selamat sore, Ibu Bapak. Selamat sore, saat ini kita akan melakukan ibadah, untuk itu mari kita persiapkan, kami ajak untuk bersahat eduh. Selamat sore, Ibu Bapak. Jemaat diundang untuk berdiri. Selamat sore, Ibu Bapak. Selamat sore, Ibu Bapak. Selamat sore, Ibu Bapak. Alhamdulillah. Selamat sore, Ibu Bapak. Alhamdulillah. Pimpinannya tetap, Alhamdulillah. Selamat sore, Ibu Bapak. Alhamdulillah. Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. 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 Tuhan yang dibacakan dari Alkitab di dalam kitab kisah para rasul 10 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-43 yang berbunyi demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel yaitu firman yang diberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Judea mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes yaitu tentang Yesus dari Nasaret bagaimana Allah mengurapi dan mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Judea maupun di Yerusalem dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian pembacaan Alkitab berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Ibu bapak sudah saudara yang kekasih selamat sore dan selamat menjelang malam karena biasanya ada yang mengadakan ibadah di sore hari ada juga yang mengadakan ibadah di rumah pada malam hari karena ibu bapak sudah saudara yang kekasih ketika kita bersama membaca Alkitab dari kitab kisah para rasul pada saat ini ada pertanyaan yang patut kita renungkan dalam kehidupan umat beragama pertanyaannya seperti ini apakah kesalahan diperlukan atau pertanyaan seperti ini apakah menjadi orang saleh itu menjadi satu hal yang kalau boleh dikatakan prioritas. Ibu bapak ingin menjadi orang saleh atau ibu bapak tidak ingin menjadi orang saleh? Itu pertanyaan yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beragama. Karena bapak ibu sudah saudara yang kekasih kesalahan itu sesungguhnya merupakan respon atas apa yang diimani. Saya mau katakan buat kita hari ini bahwa kesalahan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Kesalahan itu sangat prioritas dalam kehidupan umat manusia. karena tanpa kesalahan orang tidak mau lagi atau orang tidak akan berupaya untuk masuk dalam persekutuan. Orang enggan untuk berdoa. Karenanya saya katakan bahwa kesalahan itu menjadi satu prioritas. gereja. Gereja, bapak ibu sudah saudara mencatat bahwa ternyata dalam perjalanan sejarah gereja ada yang disebut dengan kaum pitisme. Apa yang dilakukan oleh kaum pitisme itu memberikan penekanan pada ajaran kembali kepada Alkitab. Kembali kepada Alkitab tetapi juga mereka berupaya membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Mereka enggan untuk melakukan hirup pikuk dunia. Artinya mereka belajar untuk menjaga kesucian hidup dan semangat untuk menginjili. Itu sebabnya mengapa ada yang disebut dengan karismatik. Itu salah satu bentuk bahwa gereja dulu pernah lemah. Bahwa orang-orang Kristen pada zaman itu pernah mengalami kelemahan rohani. Karena itu muncullah pada abad pertengahan yang disebut dengan pitisme. Nah bapak ibu sudah saudara yang kekasih. Apa yang kita baca di dalam Alkitab hari ini. Bahwa dokter Lukas memberikan satu catatan penting berbicara tentang Kornelius yang Saleh. Kalau kita baca di dalam kitab kisah para rasul fasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius ayat 1. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2 dari fasal 10. Ia Saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kita lihat disitu bahwa Lukas mengatakan bahwa Kornelius adalah orang Saleh. Ia dan seisi rumahnya hormat kepada Allah memberikan sedekah artinya mengamalkan iman percayanya kepada Allah dengan cara memberikan bantuan. Nah dilanjutkan di dalam bacaan Alkitab hari ini Bapak Ibu yang kekasih doa bahwa ternyata Kornelius berdoa yang pasti bahwa frekuensi waktu berdoa dari Kornelius itu cukup banyak. Doa yang dilakukan di luar aktivitas liturgi. Kalau di kalangan saudara-saudara kekasih kita dari mereka yang beragama katolik ada istilah devusi. Devusi itu di luar dari liturgi. Yaitu berdoa, berdoa sesuai harapan sesuai permohonan mereka berdoa apa yang menjadi permintaannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih ada juga saudara-saudara kekasih kita biasanya mereka selalu menggunakan tasbih misalkan. Itu di luar dari liturgi. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih bahwa doa yang dilakukan di luar aktivitas liturgi. Dan Kornelius belajar untuk memelihara ketaatan. Nah apa dampak ketaatan dalam kehidupan Kornelius? Dampak kesalahannya ternyata dikatakan dalam bacaan ini punya pengaruh yang luar biasa dalam hidup pribadinya. Disini dikatakan bahwa roh kudus mempertemukan Kornelius dan Petrus. Bacaan ayatnya yang ke sembilan kalau kita perhatikan dari fasal sepuluh. Disini dikatakan keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul dua belas tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi tadi dikatakan di dalam bacaan fasal sepuluh kita melihat bahwa Kornelius senantiasa berdoa kepada Allah. Petrus naik ke rumah untuk berdoa, ada ruang khusus untuk berdoa. Artinya bahwa Petrus berupaya untuk merawat imannya dengan cara dia melakukan doa tetapi juga ia menciptakan jam doa. Nah bapak ibu saudara-saudara yang kekasih doa Kornelius, jam doa Petrus yang akhirnya mempertemukan mereka berdua untuk menindaklanjuti karya Allah. Bacaan hari ini dikatakan bagian ayatnya yang ke-34 dan ayat 35 disini katakan. Lalu mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ibu bapak tolong garis bawahi, Allah tidak membedakan orang. Ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan. Setiap orang yang takut Tuhan mengamalkan kebenaran. Apa artinya untuk kita? Buat ternyata memeluk satu keyakinan hidup sebagai orang yang beragama mestinya mengajak orang untuk menjadi orang yang dewasa untuk melihat bahwa orang lain itu lebih berharga dari dirinya. Menjadi orang yang beragama memeluk keyakinan sebagai orang percaya, mendewasakan setiap pribadi untuk melihat orang lain sebagai dirinya. Itu yang disebut dengan hukum kasih. Bapak, Ibu, Sudara, dalam kisah ini disampaikan pengajaran tentang pengakuan tentang pernyataan Petrus yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-34 dan ayatnya yang ke-35. Di sini dikatakan bahwa Allah tidak membedakan orang, ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun takut akan dia yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ibu Bapak, Sudara-sudara yang kekasih, apa artinya untuk kita? Allah tidak membedakan orang, yang penting adalah bagaimana orang percaya mengamalkan ajaran Tuhan bukan mengatur atau mengatur Tuhan. Tetapi hidupnya diatur oleh Tuhan dan apa maunya Tuhan bukan apa maunya kita. Itu orang yang beragama. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan coba mengatur Yesus dalam setiap doa-doa kita. Seringkali kita mengatur Tuhan meminta sesuai dengan keinginan kita dan kita mengatur setiap apa yang menjadi harapan kita. Mestinya dalam doa sesungguhnya kita mau diatur oleh Tuhan. Ibu Bapak, Sudara-sudara yang kekasih pelajaran apa yang kita dapatkan lewat kisah ini. Ada tiga hal penting yang perlu kita gumuli kembali dalam aktivitas perjalanan hidup kita. Yang pertama bahwa roh kudus adalah pribadi Allah yang menuntun perjalanan hidup manusia. Roh kudus itu adalah pribadi Allah dan ia selalu menyertai semua orang. Tidak bicara soal agama. Roh kudus itu bekerja untuk siapapun yang melakukan dan mengamalkan kebenaran sesuai dengan sabda Tuhan. Yang kedua, berita keselamatan dalam Yesus Kristus yang diberitakan oleh Petrus tidak dapat dibendung oleh apapun dan siapapun. Roh kudus mempertemukan Cornelius dan Petrus sehingga mereka pada akhirnya menjalin relasi dan akhirnya Cornelius bersama keluarga memberi diri untuk menerima Yesus. Catatan yang ketiga adalah soal meditasi. Ibu Bapak kita semua membutuhkan waktu untuk bermeditasi. Apa artinya bermeditasi? Mari kita berdiam diri, tidak banyak berbicara dalam doa kita. Tapi bagaimana kita melapaskan ayat-ayat firman Tuhan berulang-ulang kali, itu yang perlu kita bangun. Dalam doa, dalam pujian untuk merawat iman kita. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita melakukan waktu meditasi, komunikasi dengan Tuhan, melapaskan, mengungkapkan, mengucapkan berulang-ulang kali firman Allah dan kita akan menemukan siapa sesungguhnya kita di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita dengan firmannya. Amin. Tuhan memberkan kita tanah air yang berdeka, Juga kedaulatan rakyat di Persana Indonesia. Tuhan ajarlah kami, supaya arif bijaksana, serta senantiasa membukakan diri. Bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan lihat bangsa kami di terjangga lambang ribut, Tolong kami mengatasi kemalut dan kehancuran. Tuhan ajar kami, supaya arif bijaksana, serta senantiasa membukakan diri. Bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada di rumah, kita akan bersatu hati di dalam doa syafaat. Ingatlah firman Tuhan berkata dalam Matthew 7, ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari berdoa. Terima kasih engkau hadir dalam persekutuan ibadah keluarga, ya Tuhan. Terima kasih engkau hadir dan memberkati kami selaku orang percaya. Kami hadir di bumi Indonesia dengan berbagai budaya yang ada, dengan berbagai aliran kepercayaan agama yang berkembang dan yang boleh hidup berdampingan dengan kami sebagai murid Kristus. Karena ketika kami boleh mensyukuri 75 tahun penyertaan Tuhan atas bangsa Indonesia, kemerdekaan ini adalah anugerah Tuhan. Karena biarlah Tuhan juga mengajarkan kami semua untuk menjadi orang-orang yang arif, bijaksana untuk menjalin kasih dengan sesama siapapun diantara kami yang berbeda. Kami bersama membangun bangsa ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami akan menjadi orang-orang yang dapat diteladani dalam hidup penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah engkau juga memberkati para pemimpin bangsa ini agar mereka selalu dianugerahi kearifan untuk mengelola menata perjalanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Engkau juga memberkati untuk gerejamu dengan segala dinamika pelayanan yang ada. Teristimewa di tengah jemaat Maranatha Bandung, kami sedang bersama berproses dalam pelaksanaan pemilihan pengurus enam kategorial yang akan bekerja bersama dengan semua para presbiter menata layani pelayanan kategorial yang ada di dalam gerejamu. Dinamika ini kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan, siapapun mereka yang memberi diri untuk melayani Tuhan dalam pelayanan kategorial biarlah wadah pelayanan itu senantiasa mendatangkan sukacita untuk mereka yang memberi diri untuk melakukan pelayanan kesaksian di dalam gerejamu. Engkau memberkati juga untuk setiap para lansia dengan segala persoalan yang mereka hadapi kuatkan iman mereka. Teristimewa ketika kami teringat para lansia, mereka pun membutuhkan perhatian dari anggota keluarga sehingga mereka pun mengalami sukacita di dalam masa tua. Sebagaimana Tuhan juga menolong setiap para lansia untuk bersabar ketika mereka tetap ada di rumah dalam kegiatan apapun, kasih Tuhan mengawali menuntun mereka. Demikian pula ketika bersama dengan gereja, bersama dengan pemerintah, kami semua belajar untuk mentaati aturan-aturan yang ada demi kondisi kesehatan kami semua dan kami boleh terbebas dari virus yang saat ini kami semua menantikan vaksinnya. Kami percaya Tuhan ada waktu Tuhan untuk kami boleh tetap bersabar menekuni pekerjaan kami masing-masing. Saat ini juga kami mau menyerahkan pergumulan akan anak-anakmu yang terkasih dalam proses pendidikan ketika mereka tetap ada di rumah. Kami serahkan semua rencana perjalanan kehidupan kami, aktivitas kerja kami bahkan pergumulan tiap-tiap pribadi warga jemaat Tuhan apapun yang dikerjakan, apapun bentuk pergumulan mereka yang terbaring sakit yang ada di rumah masing-masing mereka yang sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit. Tuhanlah yang menaungi memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapak, sambutlah persembahan syukur kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapak kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan bawa kami dalam pencobaan tapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena engkau lah yang kepunya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak Ibu Kebaikan Tuhan nyata di setiap perjalanan hidup kita sampai hari ini Marilah kita bersyukur melalui pemberian sukarela guna menunjang pewartaan kasih Tuhan Sambil memberikan persembahan mari kita menyanyikan Ya Tuhan hanya inilah Tuhan hanya inilah yang dapat ku beri padamu Ungkapan syukur apalah Dibanding murka karuniamu Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu Dengan bersuka bergamar ku persembahkan kepadamu Bapak Ibu yang ada di rumah kami undang untuk berdiri Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan Segenap hidup kami adalah milikmu Ya Bapak Jika hari ini kami memberi untuk menopang pekerjaan dan pelayanan kasih Kami bersyukur karena dimampukan untuk memberi yang terbaik Berkat syukur hati kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Ibu Bapak yang terkasih Kita tetap akan berkarya Sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan dalam perjalanan kehidupan kita Mari kita bersama-sama melaksanakan pengutusan Melalui pujian dari pelengkap Kidung Jemaat Adalah hal yang tak ku tahu Ada tempat tak ku kenal Namun ku tahu Yakin benar Tuhan kekau hadir tetap di hatiku Nyata tetap di hatiku Hadir tetap di hatiku Hadir tetap di hatiku Ada yang syak dan menjalan Yang mengucilkan diriku Ku tak cemas, ku tak gentar Tuhan gagal, hadir tetap di hatiku Kata tetap di hatiku Hadir tetap dan menyucikan jiwaku Dan kesihnya pun di kudus Tuhan gagal, hadir tetap di hatiku Ibu bapak sudah saudara yang diberkati Tuhan Mari kita mengangkat hati dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan Dan kita menerima berkat Tuhan Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kas setialah Bapak di surga dalam persekutuan roh kudus Menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selamanya Amin 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 Amin